Intro Sebenarnya 8 orang tim dari Lapforma Bespolri Senin siang tiba di lokasi terbakarnya Maplores Darmas Raya Didampingi oleh tim Inavis Poldas Sumbar Seluruh tim melakukan identifikasi darurat TKP Serta pengukuran luas lokasi yang terbakar Serta pendataan barang-barang inventaris di kantor Maplores Darmas Raya yang terbakar Sementara itu aktivitas di Maplores Darmas Raya sudah kembali dimulai sejak pukul 7 pagi kemarin Kapolores melakukan pemeriksaan kelengkapan anggota dengan melakukan apel pasukan Hingga saat ini suasana di Maplores Darmas Raya masih kondusif Hanya ada penambahan pasukan sebanyak satu pelotong berimbang di Maplores Darmas Raya Kemudian hari ini kita melaksanakan kegiatan rutin Namun pasti kalau ditanya terganggu atau tidak pasti terganggu ya Tergendala karena mako kita habis ya Sehingga kemudian tadi saya katakan pada anggota ya tentu yang pertama adalah kita konsolidasi Kemudian saya sudah cek anggota seluruhnya Kemudian juga kami inventarisir Apa saja yang dibutuhkan dalam waktu yang segera ini Barangkali kita laporkan ke Polda Dari Darmas Raya Budi Sunandar melaporkan